Jumlah penderita penyakit demam berdarah di kota Pariaman terus bertambah dari hari ke hari. Minggu lalu, 103 warga kota Tabui ini positif DBD. Kini bertambah menjadi 108 orang. Karena peningkatan tersebut, Pemko Pariaman terus menggencarkan pengasapan untuk membunuh nyamuk Aedes Aegepti, serangga penolarnya. Seperti yang dilakukan selasa pagi di Desa Rawang, Kecamatan Pariaman Tengah. Di desa ini, pekan lalu satu orang warganya dirawat karena DBD. Saat ini, tiga warga Desa Rawang terjangkit demam berdarah. Dua di antaranya, Balita dan seorang dewasa. Pengasapan dilakukan hampir di semua sudut kampung yang berpotensi tempat berkembang biaknya nyamuk. Tak hanya di halaman atau pekarangan, pengasapan juga dilakukan hingga ke dalam rumah. Sejak pekan lalu, Dinas Kesehatan Kota Pariaman sudah menetapkan kota ini berstatus kejadian luar biasa atau KLB demam berdarah. Berdasarkan perbandingan jumlah penderita tahun ini, yakni dua kali lipat, dibanding tahun sebelumnya yang hanya 59 kasus. Kondisi DBD di Kota Pariaman memang akhir-akhir ini meningkat. Minggu kemarin 103 dan minggu ini menjadi 108. Itu yang terserang adalah umumnya usia produktif. Masih KLB. Warga diimbau menjaga kebersihan lingkungan, agar tidak menjadi sarang nyamuk. Selain itu, warga diminta melakukan 3M, yaitu menguras penampungan air, menutup rapat-rapat, dan mengubur barang bekas. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Terima kasih telah menonton!